...defensif dari Onyx. Kairi dengan Lancelot-nya. Jangan lupa, Lancelot dari Kairi juga yang pernah mencetak game terlama dari MSC. Yang kemarin dan membalikan keadaan dengan Gold Swing yang sangat banyak. Namun, Lord kali ini sudah berada di tempat dari Onyx. Dia ada pasang lead. Lord bakal coba tergeras, tapi keram di depan sana. Masih berdepan, Sasno. Hei, Lord Defender! Mereka harus tipe kembali. Mereka harus mendukar, bakal. Cuma membasakan tipe yang tidak cukup adil di tangan dari para pasukan penantik Onyx ini. Gak bakal mampu untuk bisa 4 versus 5. Dapatkan di depan sana, immortality masih ditangkan dari Humex. Bass terbuka dengan sangat bebas. Clear Minion harus matikan lakukan. Dan distraction yang dilakukan Q-W adalah sangat baru. Tapi I'm offended with Spiro Valfa. Kumbu yang tidak bisa dipendungkan para pasukan penantik Onyx. Mereka hilangkan momen sum kembali di atas lutpi. Tapi meskipun begitu, CW bersama dengan arah pasukan penantik Onyx. Bass yang terbelap. Oh no! Ini pencara! Selah Lorenzayan! Menutup harapan Nudik! Untuk meladu ke babak selanjutnya! Oh my God! Onyx! Satu-satunya! Perwakilan Indonesia yang masih berjuang. Tidak bisa melanjutkan. Satu buah kekalahan yang sangat mahal. Satu poin Asarji. Sama dengan satu tiket. Untuk Onyx. Pulang. Dan gak bisa lanjut lagi. Gak ada jawaban. Untuk tim Indonesia. Untuk melanjut ke babak selanjutnya. Karena skema yang kita butuhkan adalah penantik Onyx 2-0 atas Asarji. Dan mereka bisa dengan ada 3-wide tiebreaker. Tapi sekalipun seri. Penantik Onyx tereliminasi. Dan Asarji bisa menjadi di posisi pertama. Dan kondisi di posisi kedua akan ada Tassiusun. Penantik Onyx 2-0 atas Asarji. Penantik Onyx 2-0 atas Asarji. Tidak ada TV Indonesia untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Oh my God. Penantik Onyx. Jujur ini di luar ekspetasi gue dan... Dan gak tahu lagi mau ngomong apa sih. Kayak apa yang terjadi dengan Onyx. Tidak ada TV Indonesia untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Masalahnya perwakilan terakhir kita sih. Perwakilan dari Indonesia yang terakhir. Masih belum berhasil juga. Tapi ya mungkin dari gue sendiri. Mungkin dari Oji juga. Ya masih ada satu game lagi. Dan mungkin nanti kita akan sampaikan di game kedua. Tapi ya. Ini dia kenyataan yang harus diterima. Masih belum bisa untuk lanjut ke babak knockout. Masalahnya di saat traumatik gue terhadap M5 aja itu gue belum hilang gitu loh. Dan sekarang traumatik gue. Untuk saat ini makin membekas di mana kita udah berjuang jauh. Tapi gue cuma mau bisa bilang terima kasih kepada Onyx. Mereka udah do the best thing yang bisa mereka lakukan. Masih ada satu game lagi yang harus dijalani. Masih ada satu game yang harus dijalani. Walaupun apapun yang terjadi. Serih sekalipun gak ada kesempatan untuk Fnatic Onyx. Oke so kita langsung lempar saja ke panelis kita. Profesor KB dan Nevin dan juga Pak Pulu silahkan. Satu harapan terakhir kita udah hilang. Dari Fnatic Onyx. Ini. Susah banget ya buat dijalani. Tapi Fnatic Onyx. Thank you sudah berjuang di MSC 2024. Tapi gak tau sih. Oh my god. Nice try Onyx. Terima kasih. Terima kasih Onyx. Terima kasih Fnatic Onyx. Terima kasih Ivo's Glory. Atas perjuangan yang sudah dilakukan beberapa hari ini. Bang udah bang. Sub indo by broth3rmax